Feng Wuchen memiliki tubuh fisik yang sangat kuat dan artefak ilahi untuk melindunginya. Selain itu, ia memiliki kecepatan pemulihan yang mengerikan. Pertempuran yang berkepanjangan sangat merugikan bagi Lone Moon. Oleh karena itu, Lone Moon harus mengakhiri pertempuran dengan cepat dan tidak memberikan kesempatan kepada Feng Wuchen untuk melarikan diri. Ini tidak bagus. Aura Feng Wuchen tidak melemah sama sekali. Dia terluka parah dan menghabiskan begitu banyak energi dalam pertempuran sengit. Mengapa auranya tidak berubah sama sekali? Bai Ming mengerutkan kening dan sangat terkejut. Bukannya tidak melemah, tapi kecepatan pemulihannya sangat mengejutkan, kata San Niang dengan sungguh-sungguh. Siang yang berkata dengan Ngeri, anak ini monster. Deng, dengungan. Lone Moon berteriak keras dan dengan gila-gilaan mengaktifkan true essence-nya. Lampu hijau terang melonjak ke langit, dan daratan berguncang hebat lagi. Kekosongan yang runtuh yang baru saja diperbaiki kini terfragmentasi lagi. Teleportasi Pada saat ini, Feng Wuchen, yang bergegas keluar, tiba-tiba berteriak dalam pikirannya. Sosoknya tiba-tiba menghilang, dan bahkan auranya pun menghilang. Itu sangat aneh. Teknik gerakan macam apa ini? Lone Moon mengerutkan kening dalam-dalam. Dia sama sekali tidak bisa merasakan aura Feng Wuchen. Feng Wuchen menghilang. Ekspresi San Niang dan yang lainnya sedikit berubah. Tak satu pun dari mereka bisa merasakan aura Feng Wuchen. Seolah-olah dia menguap ke udara. Suara mendesing. Ketika Feng Wuchen muncul lagi, dia muncul diam-diam di depan Lone Moon. Lone Moon tidak bisa tidak terkejut, dan ekspresinya menegang. Feng Wuchen, yang tiba-tiba muncul, seperti hantu. Lone Moon, hati-hati. San Niang tertegun sejenak, lalu tiba-tiba berteriak. Ledakan. Deng, dengungan. Saat Lone Moon kembali sadar, Feng Wuchen telah melayangkan pukulan keras ke Lone Moon. Serangan itu sangat dahsyat dan tanpa ampun. Dengan ledakan, benda itu mendarat tepat di dada Lone Moon. Namun sayangnya, pukulan Feng Wuchen berhasil diblok sepenuhnya oleh Lone Moon yang telah mengumpulkan kekuatannya. Sayang sekali, jika kamu selangkah lebih cepat, kamu mungkin bisa menyakitiku. Pada saat ini, dia telah mengumpulkan kekuatan yang sangat besar. Serangan Feng Wuchen sama sekali tidak efektif. Aku tahu. Feng Wuchen menyeringai, senyuman yang membuat hati orang bergetar. Feng Wuchen tidak buta. Feng Wuchen dapat dengan jelas melihat pengaktifan kekuatannya yang heboh oleh Lone Moon. Dalam keadaan seperti itu, Feng Wuchen masih melancarkan serangan. Tentu saja, dia sudah siap. Melihat senyum Feng Wuchen, jantung Lone Moon berdetak kencang, dan rasa tidak nyaman yang kuat muncul dalam dirinya. Tinju Dewa Naga Abadi. Merusak. Feng Wuchen tiba-tiba berteriak keras. Tinju yang menghantam dada Lone Moon tiba-tiba bersinar dengan cahaya berdarah, dan tiba-tiba meledak dengan kekuatan yang sangat kejam dan menakutkan. Tidak baik, ini adalah seni abadi. Ekspresi Lone Moon berubah drastis. Matanya berkilat ngeri. Ledakan. Uh. Kekuatan Tinju Feng Wuchen meningkat puluhan kali lipat dalam sekejap. Dengan ledakan, kekuatan tirani mengguncang Lone Moon hingga dia memuntahkan darah. Tubuhnya terbang seperti bola meriam. Bulan sepi. Ekspresi Sanyang dan yang lainnya berubah drastis. Mereka tidak bisa menahan tangisnya. Ada apa dengan kekuatannya? Dia terluka parah, tapi kekuatannya tidak melemah. Apakah kekuatannya tidak ada habisnya? Lone Moon kaget. Dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan mengerikan dari pukulan itu. Pukulan Feng Wuchen menyebabkan Lone Moon terluka parah. Desir. Sebelum Lone Moon, yang sedang terbang keluar, bisa berhenti, Feng Wuchen sekali lagi muncul diam-diam. Ledakan. Feng Wuchen memukul lagi, memukul punggung Lone Moon. Kekuatan tirani sekali lagi membuat Lone Moon terbang. Teknik gerakan macam apa ini? Mengapa saya tidak menyadarinya? Lone Moon sangat terkejut. Dia belum pernah melihat teknik gerakan yang begitu menakutkan. Teknik gerakan yang tidak dapat dideteksi mustahil untuk dicegah. Ledakan. 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 Teleportasi digunakan secara berurutan. Lone Moon tidak bisa melawan sama sekali. Rentetan serangan keji menyebabkan luka Lone Moon semakin parah. Pada akhirnya, dia diledakan ke tanah oleh Feng Wuchen, menciptakan kawah besar. Sanyang dan yang lainnya terkejut. Mereka tidak dapat mempercayainya. Mereka semua ketakutan saat itu juga. Teknik gerakan apa yang digunakan Feng Wuchen? Atau dia terlalu cepat? Siang yang berkata dengan suara gemetar, seluruh tubuhnya gemetar. Itu terlalu menakutkan. Saya tidak bisa melihatnya sama sekali. Su Ziyi tercengang. Aku tidak bisa melihat bagaimana dia menyerang sama sekali. Lone Moon juga tidak bisa mendeteksinya. Bai Ming mengerutkan kening dalam-dalam. Hatinya sedang kacau. Teknik gerakan yang ajaib dan aneh berada di luar pemahaman mereka. Teleportasi memang merupakan teknik gerakan tertinggi. Sempurna jika dipasangkan dengan tubuh kuatku. Feng Wuchen berkata dengan penuh semangat. Pertarungan sengit tersebut membuat darah Feng Wuchen mendidih. Setelah menahan serangkaian serangan ganas Feng Wuchen, Lone Moon terluka parah bahkan dengan baju besi abadi yang melindunginya. Ledakan. Sinar cahaya hijau melonjak ke langit dari kawah. Aura yang melonjak meletus. Kemudian, dengan dentuman keras, Lone Moon melonjak ke langit. Wajah Lone Moon pucat. Dia terengah-engah. Auranya jauh lebih lemah dari sebelumnya. Feng Wuchen, teknik gerakan apa yang baru saja kamu gunakan? Lone Moon bertanya sambil menatap Feng Wuchen. Teleportasi. Ia dapat menyembunyikan aura seseorang dengan sempurna, sehingga mustahil bagi lawan untuk menemukan lokasiku, jawab Feng Wuchen. Begitu. Pantas saja aku tidak bisa mendeteksi auramu. Lone Moon mengerutkan kening dalam-dalam. Tampaknya tidak akan mudah untuk mengalahkanku, kata Feng Wuchen sambil menyalurkan seluruh energinya ke Pedang Dewa Naga. Dengeng dengungan. Aura pedang yang mengerikan akan menyapu area tersebut. Pedang Dewa Naga bersinar dengan cahaya berdarah. Energi pedang yang menyesakan melonjak tanpa hambatan. Sungguh menakjubkan. Seni pedang pemadam jiwa. Tebasan langit pemadam jiwa. Feng Wuchen berteriak. Dia memegang pedang Dewa Naga erat-erat dengan kedua tangannya dan menebasnya. Kekuatannya sangat mengerikan. Suara mendesing. Dengeng dengungan. Cahaya pedang berdarah besar menerobos udara dan menyerang Lone Moon tanpa ampun. Kekosongan itu runtuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Jurus kedua seni pedang pemadam jiwa dua kali lebih kuat dari sebelumnya. Cahaya pedang ini bahkan lebih menakutkan dari yang sebelumnya. Pencapaian Feng Wuchen dalam ilmu pedang sangatlah tinggi. Dia tidak bisa dianggap remeh. Lone Moon mengerutkan kening dalam-dalam. Dia sangat ketakutan. Seni abadi. Tombak pembakaran langit. Tidak ada waktu bagi Lone Moon untuk berpikir. Dia dengan cepat menyalurkan seluruh energinya ke tombak. Aura yang mengejutkan melonjak. Akhirnya, dia berteriak dan menghunus tombaknya. Suara mendesing. Dengeng dengungan. Lampu tombak hijau besar menyala. Auranya sangat keras dan ganas. Itu menakutkan. Itu tidak lemah. Ini sungguh tidak sederhana. Feng Wuchen mengerutkan kening dalam-dalam. Dia mengatupkan giginya dan menyalurkan energinya dengan gila-gilaan. Gemuruh. Of. Dengeng dengungan. Seribu dua. Bagaimana itu? Bisakah kamu merasakan aura Lone Moon? Kekuatan ini terlalu menakutkan. Saya tidak bisa merasakan aura mereka. Saya tidak tahu siapa yang menang dan siapa yang kalah. Sanyang dan yang lainnya terbakar oleh kecemasan, namun medan perang telah ditutupi oleh riak energi yang menakutkan. Mereka sama sekali tidak bisa merasakan aura Feng Wuchen dan Lone Moon. Setelah beberapa saat, Feng Wuchen dan Lone Moon terbang keluar dari riak energi yang menakutkan pada saat yang bersamaan. Keduanya terluka parah, ada banyak luka di tubuh mereka, dan pakaian mereka compang kemping. Perisai energi yang mereka kental penuh lubang dan retakan. Keduanya membayar mahal atas benturan kartu truf mereka. Mereka keluar, Sanyang terlihat sangat gugup. Cedera mereka sangat serius. Mereka telah kehabisan esensi sejati mereka, kata Bai Ming sambil mengerutkan kening. Suzi berkata dengan wajah khawatir, kekuatan Feng Wuchen terlalu menakutkan. Dia benar-benar bisa melukai Lone Moon sejauh ini. Feng Wuchen, yang terengah-engah, tersenyum di wajah pucatnya. Ia berkata dengan susah payah, sepertinya aku menang. Cederamu terlalu serius dan esensi sejatimu sudah habis. Kamu tidak bisa bertarung lagi, tapi aku masih punya sedikit kekuatan. Cedera Lone Moon memang sangat serius. Tubuhnya yang melayang di udara bergoyang dan bisa jatuh kapan saja. Aku memang kalah, jawab Lone Moon dengan susah payah. Lone Moon telah kehabisan esensi sejatinya dan tidak mampu bertarung lagi. Lone Moon, apa kabar? Saniang dan yang lainnya datang dan bertanya dengan cemas. Saya baik-baik saja, Lone Moon menggelengkan kepalanya sedikit. Seperti yang diharapkan dari pemimpin aliansi Dewa Naga. Kamu benar-benar kuat. Aku tidak percaya aku tidak bisa mengalahkanmu, yang berada di tingkat kelima alam transformasi ilahi. Aku benar-benar malu, Lone Moon berkata dengan nada mencela diri sendiri. Meskipun dia tidak kalah secara tidak adil, kalah dari lawan yang budidayanya lebih lemah darinya tidak terasa menyenangkan. Feng Wuchen mengeluarkan beberapa pil dan melemparkannya. Pada saat yang sama, dia mengambil beberapa sendiri. Ini adalah pil penyembuhan dan pil pemulihan esensi sejati. Aku sangat penasaran. Bantuan macam apa yang membuatmu membuang nyawamu? Selain itu, untuk dapat membuat organisasi Dewa Tersembunyi mengambil tindakan, orang ini harus memiliki latar belakang yang bagus, Feng Wuchen bertanya dengan rasa ingin tahu. Motian dari ras iblis, kata Lone Moon jujur. Apa, Motian? Ekspresi Feng Wuchen sedikit berubah saat dia memandang Lone Moon dan kelompoknya dengan takjub. Dia tidak menyangka Lone Moon dan kelompoknya benar-benar mengenal Motian. Jangan salah paham. Alasan Lone Moon setuju adalah karena Motian menyelamatkan nyawanya saat itu. Kalau tidak, Lone Moon pasti tidak akan setuju. San Niang buru-buru menjelaskan. Dia memahami karakter Lone Moon dengan sangat baik. Inikah bantuan yang harus dibalas? Sayangnya, kamu kalah. Bagaimana Anda akan membalas budi ini? Feng Wuchen mengerutkan kening. Karena aku kalah, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Terima kasih untuk pilmu. Lone Moon berbalik dan pergi setelah dia selesai berbicara. San Niang dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Siapa si orang ini? Feng Wuchen diam-diam penasaran, tetapi dia tidak tahu banyak tentang organisasi dewa tersembunyi, jadi dia tidak bisa menebaknya. Desir, desir. Tidak lama setelah Lone Moon dan empat orang lainnya pergi, beberapa sosok muncul. Sekte Master Singtian, Feng Wuchen menoleh dengan heran. Sepertinya pemimpin aliansi menang. Singtian membungkuk hormat. Salam, pemimpin aliansi. Ketiga tetua itu juga membungkuk hormat. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, itu hanya kebetulan. Kekuatan orang ini sangat kuat. Singtian mengelus janggutnya dan berkata, orang ini memang sangat kuat. Namun, pemimpin aliansi mengalahkannya dengan budidaya alam transformasi ilahi tingkat kelima. Itu bukan kebetulan, tapi kekuatan. Sekte Master Singtian, apakah kamu kenal orang ini? Mendengar kata-kata Singtian, sepertinya dia mengenal Lone Moon. Feng Wuchen mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu. Singtian menganggup dan berkata, Oh, siapa dia? Ketertarikan Feng Wuchen langsung terguncang. Pemimpin aliansi, tidak perlu terburu-buru. Ini bukan tempatnya untuk berbicara. Kamu terluka parah, jadi tidak pantas bagimu untuk berbicara. Ikuti patua itu kembali ke fraksi Beisuan. Singtian tersenyum tipis. Saat dia berbicara, Singtian melambaikan tangannya dan menghilang bersama Feng Wuchen. Di aula utama fraksi Beisuan, Singtian menggunakan kekuatan eterealnya untuk menyembuhkan luka Feng Wuchen. Di saat yang sama, dia juga memberitahu Feng Wuchen tentang Lone Moon. Jadi dia adalah murid tertua yang namanya menggemparkan fraksi Beisuan. Pantas saja saat aku melawannya, aku merasa jurusnya sangat mirip dengan fraksi Beisuan. Aku tidak menyangka dia benar-benar murid fraksi Beisuan. Feng Wuchen, yang sedang menyembuhkan lukanya, tiba-tiba berseru. Lalu kenapa kamu mengeluarkan dia dari fraksi? Sekte Master Singtian, bakat orang itu sangat menakutkan. Apakah Anda bersedia mengusirnya? Feng Wuchen sangat bingung saat dia melihat ke arah Singtian. Penatua pertama menghela nafas tak berdaya dan berkata, Pemimpin aliansi, ada sesuatu yang tidak kamu ketahui. Bakat Lone Moon sungguh luar biasa. Dia seorang jenius yang sulit didapat dalam ratusan tahun. Dia bahkan lebih kuat dari Lenghun. Dia benar-benar hadiah dari surga ke fraksi Beisuan. Pada saat itu, kami sangat gembira. Mendesah, ini semua salah patua. Dia terlalu keras kepala saat itu. Singtian menggelengkan kepalanya tak berdaya. Ketika dia memikirkan tentang apa yang terjadi saat itu, wajah lamanya tidak bisa menahan diri untuk tidak dipenuhi dengan kesedihan. Apa yang terjadi? Katakan padaku. Feng Wuchen hampir mati karena kecemasan. Singtian kemudian menjelaskan semua yang terjadi saat itu secara detail. Baru pada saat itulah Feng Wuchen memahami segalanya. Saat itu, Dewi Zikiong dan Lone Moon adalah pasangan serasi di surga. Namun, kecantikan Dewi Zikiong terlalu menakjubkan. Dia memiliki banyak pengagum. Salah satu murid fraksi Beisuan tidak senang karena Dewi Zikiong memilih Lone Moon. Ia tak senang kekasihnya ada di pelukan pria lain. Dia dipenuhi dengan kebencian dan ingin memperkosa Dewi Zikiong. Dia ingin memaksakan dirinya dan memasak nasi. Namun, rencana murid itu gagal. Dia ditangkap oleh Lone Moon. Melihat kekasihnya hampir di oleh binatang buas, Lone Moon sangat marah. Mengabaikan permohonan belas kasihan muridnya, Lone Moon membunuhnya. Lone Moon membunuh sesama muridnya dengan marah. Karena itu, Singtian mengeluarkannya dari vaksi. Setelah itu, dia menghilang sepenuhnya. Huh, Master Fraksi Singtian, kamu telah membunuh seorang murid jenius yang diberikan kepadamu oleh surga. Sudah waktunya bagimu untuk mengubah ajaran nenek moyangmu. Apa gunanya mempertahankan murid yang lebih buruk dari binatang buas? Ajaran nenek moyang Anda digunakan untuk melindungi mereka. Itu hanya akan membuat mereka semakin sombong. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Aliansi Master benar. Singtian tersenyum pahit dan mengangguk. Sayangnya, dia terlambat memahaminya. Kalau bukan karena pertarungan Lone Moon dengan Master Aliansi hari ini, kami tidak akan tahu di mana dia berada. Kami ingin menemukannya, tapi sudah terlambat. Saat itu, dia sudah menjadi pemimpin dewa tersembunyi. Seorang penatua berkata tanpa daya. Master Aliansi, kenapa kamu bertarung dengan Lone Moon? Singtian bertanya dengan rasa ingin tahu. Mo Tian menyelamatkan nyawanya saat itu. Dia ingin membalas budi. Saya tidak yakin apa yang sebenarnya terjadi. Feng Wuchen menjawab dengan sederhana. Lalu, dia berdiri dan tersenyum. Terima kasih, ketua fraksi Singtian. Lukaku sudah jauh lebih baik sekarang. Jadi begitu, Singtian mengangguk. Seribu tiga. Setelah meninggalkan fraksi Beisuan, Feng Wuchen segera kembali ke Kuil Naga. Hem, aura ini adalah seorang tetua dari suku Kilin. Sebelum tiba di Kuil Naga, Feng Wuchen merasakan aura familiar dan sangat gembira. Feng Wuchen tidak bertemu satu-satunya anggota suku Kilin selama hampir dua tahun. Menggunakan transmisi instan, Feng Wuchen langsung muncul di aula utama Kuil Naga. Pena Tua Gu, Feng Wuchen sangat gembira. Di Kuil, Tian Xianzi dan tetua lainnya menyambut hangat Gu Kian Kui. Tuan Kuil telah kembali. Tian Xianzi tersenyum. Haha, Feng Wuchen, sudah lama tidak bertemu. Kultifasimu telah meningkat pesat, sungguh mengejutkanku. Namun, pemuda lemah itu kini telah menjadi pemimpin aliansi Dewa Naga, yang namanya menggemparkan benua, kata Gu Kian Kui dengan gembira sambil dia memandang Feng Wuchen. Faktanya, saat Feng Wuchen bertarung dengan Lonemun, Gu Kian Kui sudah sampai di Kuil Naga. Elder Gu, selamat telah mencapai transformasi pertama. Feng Wuchen buru-buru memberi selamat. Gu Kian Kui telah mengasingkan diri di suku Naga dan baru saja menerobos ke tahap sembilan transformasi pertama. Tuan Kuil, bagaimana lukamu? Han Kun bertanya. Tidak ada yang serius. Master Fraksi Singtian membantuku menyembuhkan, dan aku sudah banyak pulih. Feng Wuchen tersenyum. Melihat Gu Kian Kui, Feng Wuchen berkata dengan gembira, jarang sekali penatua gu datang ke Kuil Naga. Kami harus memperlakukanmu dengan baik malam ini. Armor Kilin yang kamu berikan kepadaku telah menyelamatkanku berkali-kali. Feng Wuchen, patua ada di sini hari ini untuk urusan penting. Tidak perlu mentraktirnya. Gu Kian Kui melambaikan tangannya dan ekspresinya menjadi serius. Ada apa, Senior Gu? Silakan mengutarakan pendapatmu, kata Feng Wuchen. Gu Kian Kui sedikit mengernyit dan berkata dengan serius, segel Raja Iblis tidak bisa lagi ditekan. Pemimpin suku dari suku Raksasa, pemimpin suku dari suku Elf, dan pemimpin keluarga Yin yang semuanya telah menggunakan esensi mereka. Darah. Long Tian San, Ling Suan, Bai Li Wu Hen, dan Feng Tian Hun tidak bisa lagi menekan Raja Iblis. Aku tahu itu. Terlebih lagi, keluarga Yin Yang dan klan Elf telah menghilang secara misterius. Klan manusia jahat telah berkolusi dengan klan Iblis. Klan Raksasa telah dihancurkan. Semua ini sudah menunjukkan bahwa Raja Iblis akan keluar dari dunia ini. Segelnya cepat atau lambat. Feng Wuchen menganggupkan kepalanya dengan sungguh-sungguh. Setelah diskusi antara patua dan pemimpin klan Naga, mereka memutuskan untuk menyerang klan Iblis sebelum Raja Iblis membuka segelnya dan melemahkan kekuatan klan Iblis sebanyak mungkin. Hanya dengan begitu kita akan memiliki kesempatan untuk bergabung melawan Raja Iblis, kata Gu Kian Kui. Mendengar ini, Feng Wuchen tersenyum dan berkata, saya tidak punya masalah dengan itu. Namun, kita masih harus menunggu selama sebulan. Yan Long dan yang lainnya sedang berkultivasi secara tertutup. Ketika mereka keluar, kita bisa melakukannya di kapanpun. Bagus. Karena Anda tidak punya masalah dengan itu, masalah ini sudah diselesaikan. Anda akan memimpin aliansi Dewa Naga, kata Gu Kian Kui sambil tersenyum. Feng Wuchen memiliki banyak ahli menakutkan di bawah komandonya. Tentu saja, dia harus mendiskusikan masalah menyerang klan Iblis dengannya. Kita harus menghancurkan klan Iblis secepat mungkin. Begitu perang dimulai, bahkan tanpa kekuatan kuno, Raja Iblis akan menyerap kekuatan kita dan dengan paksa membuka segelnya, kata Feng Wuchen dengan sungguh-sungguh. Setelah jeda, Feng Wuchen melanjutkan, pesona Iblis surgawi adalah pesona kuno. Raja Iblis menggunakan pesona Iblis surgawi untuk menyerap energi guna memperkuat budidayanya. Bahkan jika disegel, budidayanya masih dapat meningkat. Gu Kian Kui berkata tanpa daya, jika bukan karena itu, Raja Iblis bisa melupakan untuk membuka segelnya. Gu Senior, serahkan aliansi Dewa Naga kepadaku. Jangan khawatir, aku akan mengaturnya secepat mungkin, kata Feng Wuchen dengan sungguh-sungguh. Dengan kata-katamu, aku lega. Gu Kian Kui menganggup dan tersenyum. Begitu dia selesai berbicara, Gu Kian Kui perlahan bangkit dan berkata, orang tua akan kembali ke klan Naga dan menunggu kabar baikmu. Hati-hati, Senior Gu. Feng Wuchen membungkuk dengan sopan. Setelah Gu Kian Kui pergi, Tian Xian Zi berkata, Hallmaster, selain Raja Iblis, Blood Demon dan Tiga Jiwa seharusnya tidak menjadi ancaman. Mengapa menunggu Yan Long dan yang lainnya keluar? Kita semua tahu kekuatan klan Iblis. Selain Blood Demon dan Tiga Jiwa, yang lainnya bukanlah ancaman sama sekali, kata Xia Yun Xuan dan memandang Feng Wuchen dengan bingung. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tidak tahu banyak tentang klan Iblis. Jika mereka benar-benar lemah seperti yang kamu katakan, klan Iblis pasti sudah hancur sejak lama. Klan Naga sendiri yang bisa menghancurkan mereka. Kenapa harus begitu? Mereka membutuhkan kita, namun yang paling menakutkan adalah Raja Iblis. Mendengar kata-kata Feng Wuchen, ekspresi Tian Xian Zi dan yang lainnya berubah drastis. Apakah klan Iblis benar-benar sekuat itu? Han Kun bertanya dengan kaget, wajah lamanya agak kaku. Berdasarkan pemahaman mereka tentang klan Iblis, yang terkuat hanyalah Blood Demon dan Tiga Jiwa. Banyak ahli alam transformasi ilahi lainnya telah terbunuh. Seberapa kuatkah klan Iblis? Apakah kamu masih ingat Mo Linger? Feng Wuchen bertanya dan memandang Tian Xian Zi dan yang lainnya. Hallmaster, maksudmu klan Iblis dapat mengembangkan ahli alam transformasi ilahi kapan saja? Tian Xian Zi bertanya dengan kaget. Feng Wuchen berkata dengan sungguh-sungguh, itu benar. Kekuatan tersembunyi klan Iblis jauh di luar imajinasi kita. Dalam pertempuran ini, kita harus berusaha sekuat tenaga. Turunkan perintah, semua orang di aliansi Dewa Naga harus segera bersiap untuk pertempuran. Ya, Tian Xian Zi dan yang lainnya dengan hormat menerima perintah tersebut. Pertempuran ini adalah pertempuran paling menakutkan di benua kita. Siapapun bisa mati, kata Feng Wuchen dengan sungguh-sungguh. Lagi pula, tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti apa yang akan terjadi dalam pertempuran itu. Pertempuran terjadi lebih awal dari yang saya perkirakan. Feng Wuchen mengerutkan kening dan berpikir sendiri. Pertarungan dengan klan Iblis tidak bisa dihindari. Klan Iblis memperoleh batu ember dan darah esensi binatang abadi. Ini cukup bagi Raja Iblis untuk melangkah ke alam transformasi ketiga, atau bahkan lebih tinggi, kata Feng Wuchen cemas. Bahkan jika Long Tianzan dan Macan Tutul Liar telah memperoleh batu ember untuk membantu budidaya mereka, Feng Wuchen masih khawatir. Bagaimanapun juga, Raja Iblis sama menakutkannya dengan Dewa Naga jahat saat itu, atau bahkan lebih kuat. Saya berharap Long Tianzan dan Macan Tutul Liar dapat menghadapi Raja Iblis. Jika tidak, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Pertempuran pasti akan berubah menjadi sungai darah, kata Feng Wuchen dengan sungguh-sungguh. Kekuatan Feng Wuchen saat ini terlalu lemah. Tidak ada yang bisa dia lakukan untuk membantu. Feng Wuchen hanya ingin meningkatkan budidayanya sesegera mungkin, tetapi dia takut tidak ada waktu. Di langit di atas Istana Dewa Naga, mata misterius dan aneh muncul sekali lagi. Seolah-olah ada sepasang mata misterius yang mengawasi di mana-mana. Namun, tidak ada yang menyadarinya. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya atau siapa di baliknya. Mungkinkah hilangnya klan peri dan keluarga Yin yang secara misterius ada hubungannya dengan sepasang mata aneh ini? Sepasang mata aneh ini tersembunyi begitu dalam sehingga bahkan ahli rilem transformasi pertama tidak dapat mendeteksinya. Dapat dilihat bahwa orang yang berada dalam kegelapan pasti sangat kuat. Apakah sudah diajukan? Pada wajah misterius itu, sudut mulut orang misterius itu sedikit terangkat. Ia tersenyum tipis dan berkata, sampah-sampah klan iblis itu belum memperoleh kekuatan abadi. Mereka tidak mampu membuka segelnya. Pada akhirnya, mereka masih harus bergantung pada orang lain. Sepertinya aku harus membantu mereka. Raja iblis, oh Raja iblis. Para jenderal di bawahmu benar-benar mengecewakan. Orang misterius itu mencibir. 1004 Perintah Feng Wuchen disebarkan dari kuil Dewa Naga ke kekuatan utama Aliansi Dewa Naga. Setelah berita itu menyebar, kekuatan besar sangat terkejut. Tidak ada yang mengira hari ini akan datang secepat ini. Kekuatan ras iblis sangat menakutkan, dan semua kekuatan besar mengetahuinya, dan mereka segera mengeluarkan perintah kematian untuk mempersiapkan perang dengan sekuat tenaga. Untuk sementara waktu, para penggarap kekuatan besar mengasingkan diri, bersiap sepenuhnya untuk perang. Alkemis, penyuling, ahli prasasti, dan pandai besi memiliki pembagian kerja yang jelas. Alkemis bertanggung jawab untuk menyempurnakan sejumlah besar pil penyembuhan dan pil pemulihan. Para penyuling bertanggung jawab untuk menyempurnakan semua jenis senjata ilahi dan harta sihir, termasuk senjata tersembunyi. Inskriptionis bertanggung jawab untuk menyempurnakan berbagai rune, serangan, pertahanan, akselerasi, kontrol, dan sebagainya. Pandai besi bertanggung jawab membantu para petani menempas senjata dan meningkatkan kekuatan tempur mereka. Di kuil Dewanaga, Feng Wuchen sedang menyempurnakan rune tingkat bumi dan rune tingkat abadi pada saat ini. Jika ada yang melihatnya, rahangnya pasti akan ternganga. Rune terbentuk dengan pikiran. Dengan lambayan tangannya, rune yang kuat terbentuk satu demi satu. Kemanapun kekuatan jiwa tiraninya lewat, rune yang memancarkan cahaya kemasan akan muncul dan menutupi seluruh ruangan. Jika Yun Yuzi ada di sini, dia pasti akan berlutut karena terkejut dan mengakui dia sebagai tuannya. Di depan Feng Wuchen, 30 ribu rune peringkat bumi miliknya hanyalah permainan anak-anak. Rune tingkat abadi sangat kuat, dan bahkan lebih kuat lagi bila dikombinasikan dengan keterampilan bela diri, Feng Wuchen bergumam pada dirinya sendiri, dan pada saat yang sama, dia memasukkan rune halus ke dalam cincin penyimpanannya. Kakak Feng. Saat ini, tawa Ling Xiao Xiao yang jelas dan merdu terdengar dari luar pintu. Masuk, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Ling Xiao Xiao mendorong pintu dan masuk. Melihat Feng Wuchen mengumpulkan rune, dia tidak bisa menahan senyum dan berkata, kakak Feng sedang menyempurnakan rune. Kamu berkeringat, kakak Feng telah bekerja keras. Sambil berbicara, dia buru-buru menyekat keringat Feng Wuchen, terlihat sangat tertekan. Kamu berada di puncak alam transformasi ilahi tingkat kedua. Lumayan, kamu akan membuat terobosan. Feng Wuchen mengangguk sambil tersenyum. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya, menyebabkan puluhan rune terbang menuju Ling Xiao Xiao. Feng Wuchen berkata, Xiao Xiao, ini adalah rune tingkat abadi. Lima rune pertahanan, lima rune penyembuhan, tiga rune ofensif, dan satu rune pelarian. Jagalah dengan baik. Terima kasih, Saudara Feng. Ling Xiao Xiao tersenyum bahagia dan tidak berdiri pada upacara. Feng Wuchen dengan lembut membelai kepala Ling Xiao Xiao dan berkata sambil tersenyum tipis, kamu telah berkultivasi dengan baik. Mengapa kamu tidak menunggu sampai kamu menerobos sebelum keluar dari pengasingan? Apa masalahnya? Ling Xiao Xiao tersenyum manis dan bertanya, Saudara Feng, apakah kamu masih ingat bahwa kamu mengatakan kamu akan pergi ke syukur raksasa untuk bertemu calon ayah mertua dan ibu mertuamu? Mendengar ini, ekspresi Feng Wuchen sedikit berubah. Dia menamparkan kepalanya dan berkata, Oh, lihat aku. Aku sebenarnya lupa tentang ini. Hihi, kebetulan ayahku ingin bertemu denganmu. Ling Xiao tersenyum. Ayah mertua ingin bertemu denganku. Feng Wuchen sedikit terkejut dan memandang Ling Xiao Xiao dengan heran. Ya, pertama, dia ingin berbicara denganmu tentang perang dengan ras iblis. Kedua, dia ingin Saudara Feng membantu kakek menghilangkan racun api. Ketiga, dia ingin berterima kasih secara langsung kepada Saudara Feng atas batu ember itu. Ling Xiao Xiao tersenyum main-main. Jadi begitu, Feng Wuchen menganggup dan diam-diam menghela nafas lega. Feng Wuchen awalnya mengira suku raksasa ingin memaksakan pernikahan. Sepertinya Feng Wuchen terlalu banyak berpikir. Dengan lembut mencubit wajah cantik Ling Xiao Xiao, Feng Wuchen tersenyum dan berkata, Ayo pergi. Kita seharusnya sudah pergi sejak lama. Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao baru saja keluar dari aula utama dan hendak melakukan perjalanan luar angkasa ke suku raksasa ketika seorang tamu terhormat datang ke kuil naga. Saudara Bai Li, Feng Wuchen sedikit terkejut. Saudara Feng, selamat atas peningkatan besar dalam kultifasi Anda. Bai Li Yu Feng tersenyum dan perlahan mendarat di alun-alun kuil naga. Bukankah kamu juga menerobos ke alam transformasi ilahi? Feng Wuchen tersenyum bahagia. Dia bisa melihat sekilas kultifasi Bai Li Yu Feng. Apa yang membawamu ke kuil naga hari ini? Feng Wuchen menuruni tangga dan bertanya sambil tersenyum. Melirik ke arah Ling Xiao Xiao, Bai Li Yu Feng tersenyum dan berkata, bukan apa-apa. Saya baru saja keluar dari pengasingan dan merasakan kekuatan Saudara Feng, jadi saya datang untuk melihatnya. Melihat Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao akan pergi keluar, Bai Li Yu Feng bertanya dengan rasa ingin tahu, mau ke mana? Untuk membawa Saudara Feng menemui calon ayah mertuanya dan ibu mertuanya, kata Ling Xiao Xiao sambil tersenyum. Jadi begitu, selamat-selamat, sepertinya hari besar akan segera tiba. Kalau begitu jangan lupakan aku. Bai Li Yu Feng buru-buru menangkupkan tinjunya dan memberi selamat kepada mereka. Perang akan datang, bagaimana bisa ada hari besar? Ini masih awal. Feng Wuchen tersenyum tak berdaya. Ras iblis belum dihancurkan, jadi Feng Wuchen belum memikirkan tentang pernikahan. Masalah tetua bisa menunggu sekarang, pikir Bai Li Yu Feng dalam hati. Dia tersenyum dan berkata, aku tidak akan mengganggumu. Selamat tinggal. Feng Wuchen sedikit mengernyit dan berkata, Bai Li Yu Feng tidak akan datang ke Kuil Naga tanpa alasan. Saya tidak tahu apa yang dia inginkan. Feng Wuchen tidak terlalu memikirkannya. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Tian Xianzi, dia pergi ke perlombaan iblis bersama Ling Xiao Xiao. Ketika Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao muncul lagi, mereka sudah berada di ruang ras iblis. Mantra teleportasi yang sangat kuat, kata Feng Wuchen terkejut. Ling Xiao Xiao berkata dengan bangga, tentu saja. Suara mendesing. Pada saat ini, sosok yang dipenuhi kekuatan mengerikan melesat dengan kecepatan yang mencengangkan, secepat kilat. Alam Transformasi Ilahi Tingkat Ketujuh. Ekspresi Feng Wuchen tiba-tiba berubah. Serangan itu tidak ada gunanya. Sarung tangan Dewa Naga, Feng Wuchen segera mengerahkan kekuatan penghancur dan mengeluarkan senjata sucinya. Pada saat yang sama, dia meninju. Ledakan. Berdengung. Berdengung. Dalam sekejap, kedua tinju itu bertabrakan dengan keras. Dengan ledakan, kekuatan kekerasan dan menakutkan langsung membuat Feng Wuchen terbang. Serangan mendadak itu hampir membuat Feng Wuchen tidak bisa menghindarinya. Kekuatan yang dia gerakkan dengan tergesa-gesa tidak dapat menghalangi kekuatan kekerasan lawannya. Kekuatannya sebanding dengan tingkat kedelapan dari alam Transformasi Ilahi. Feng Wuchen diam-diam terkejut. Feng Wuchen, jika kamu ingin menikahi wanita suci dari ras iblis, kamu harus melalui ujian kami. Jika kamu tidak cukup kuat, kami tidak akan setuju. Orang yang menyerang tertawa ketika pertempuran sengit terjadi. Suara mendesing. Suara mendesing. Saudara Feng, ini adalah aturan dari ras iblis. Ling Xiao Xiao menyombongkan diri. Namun, dia tidak khawatir sama sekali karena dia mengetahui kekuatan Feng Wuchen. Nyonya suci kami, lebih dari selusin Tuan Muda menyambut dengan hormat. Jadi begitu, Feng Wuchen tersenyum tipis. Nyonya suci kami, kamu telah meningkat dari alam Transformasi Ilahi tingkat kelima ke tingkat ketujuh dalam sekejap. Feng Wuchen memang sangat kuat. Pria yang menyerang tadi tertawa. Kakak Ling Yun, seranganmu sama sekali tidak berguna, kata seorang pria sambil tersenyum. Feng Wuchen, kami telah merasakan auramu sebelumnya. Kamu berada di puncak alam Transformasi Ilahi tingkat sembilan. Kamu sangat kuat. Ling Yun tertawa. Kalau kamu tahu, kenapa kamu masih menantangku? Feng Wuchen bertanya dengan kaget. Seribu lima. Kalian. Feng Wuchen mengangkat alisnya dan memandang para pembudidaya muda raksasa. Merasakan tatapan Feng Wuchen, Ling Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan mereka. Ini kita. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Lima angka melintas segera setelah Ling Yun selesai berbicara. Semuanya berada di alam Transformasi Ilahi. Tiga di antaranya berada di tingkat ke-6 alam Transformasi Ilahi. Sementara dua lainnya berada di tingkat ke-5. Menarik. Feng Wuchen tersenyum tipis. Melihat begitu banyak pemuda jenius dari raksasa juga telah merangsang semangat juang Feng Wuchen. Feng Wuchen, jangan katakan bahwa kami menindasmu karena jumlah kami melebihimu. Ini adalah aturan raksasa. Ling Yun menyeringai dan sepertinya dia tidak sabar untuk bergerak. Aku khawatir kalian berenam tidak akan cukup, Ling Xiao Xiao menyombongkan diri, penuh percaya diri pada Feng Wuchen. Virgin, bukankah menurutmu kamu meremehkan kekuatan kami? Kami bahkan belum memulainya. Salah satu kultifator di tingkat ke-6 alam Transformasi Ilahi tampak seperti terkena pukulan. Perawan, kamu tidak boleh ikut campur nanti. Kalau tidak, itu tidak akan dihitung. Orang lain berkata dengan percaya diri. Melihat Feng Wuchen dengan matanya yang indah, Ling Xiao Xiao tersenyum dan berkata, Kakak Feng, jangan bersikap mudah pada mereka. Tunjukkan pada mereka kemampuanmu. Kalahkan mereka. Mustahil, itu kejam. Ekspresi Ling Yun dan yang lainnya tiba-tiba berubah. He he, apa kamu takut? Ling Xiao Xiao menyeringai dan berkata, Kakak Ling Yun, jangan kalah. Mari kita mulai. Saya tidak sabar. Kakak Ling Yun, ayo kita lakukan. Para pembudidaya muda raksasa berteriak dengan penuh semangat. Hati-hati, Feng Wuchen, teriak Ling Yun, mengaktifkan sepenuhnya kekuatan alam Transformasi Ilahi tingkat ke-7. Berdengung, berdengung. Aura mengerikan meledak pada saat bersamaan. Energi mengerikan itu meluncur seperti gelombang kemarahan, menyebabkan seluruh ruang raksasa bergetar hebat. Kekuatan mengerikan itu berubah menjadi hembusan angin. Tidak buruk, pantas saja mereka jenius di raksasa. Feng Wuchen diam-diam berseru. Feng Wuchen tidak berani meremehkan enam kultifator kuat di alam Transformasi Ilahi. Dengeng dengungan. Feng Wuchen mengaktifkan kekuatannya dengan sekuat tenaga. Cahaya merah darah yang menyilaukan melesat ke langit saat auranya melonjak. Kekuatan badan tertinggi tahap ketiga juga diaktifkan. Aura Feng Wuchen melonjak lagi. Dalam sekejap mata, dia mencapai tingkat ke-9 dari alam Transformasi Ilahi. Alam Transformasi Ilahi tingkat 9. Kekuatan yang sangat menakutkan. Kemampuan bertarungnya meningkat 4 level dalam sekejap. Luar biasa. Luar biasa. Inilah auranya. Inilah auranya. Itu. Generasi muda klan raksasa berteriak kegirangan dan keterkejutan. Wajah Ling Yun dan yang lainnya berubah serius. Mereka diam-diam dikejutkan oleh kekuatan mengerikan dan aura mendominasi Feng Wuchen. Saudaraku, jangan menahan diri. Beri dia pukulan yang bagus. Ling Yun berteriak sambil memimpin untuk menyerang ke depan. Ledakan. 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 Lima lainnya juga bergerak. Raungan keras terdengar saat mereka bergerak secepat kilat. Ayo. Feng Wuchen mencibir. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Kenamnya menghilang pada saat yang sama seolah-olah mereka telah mendiskusikannya sebelumnya. Teleportasi. Feng Wuchen sedikit mengernyit saat ekspresinya menjadi lebih serius. Namun, Feng Wuchen tidak bergerak sama sekali. Sebaliknya, senyuman misterius muncul di wajahnya. Mengapa Feng Wuchen tidak bergerak? Para kultifator muda yang menyaksikan pertempuran itu tampak bingung. Dia tidak perlu terlalu sombong saat menghadapi enam kultifator kuat di alam transformasi ilahi. Saat mereka bingung, mereka berenam muncul di sekitar Feng Wuchen begitu saja. Itu sangat mendadak sehingga tidak ada yang sempat bereaksi. Enam kultifator kuat di alam transformasi ilahi menyerang pada saat yang bersamaan. Tidak peduli seberapa kuat Feng Wuchen, tidak mungkin dia bisa melarikan diri. He he, Feng Wuchen, kamu akan dipukuli jika meremehkan kami. Salah satu pria itu tertawa bangga sambil melayangkan pukulan ke arah Feng Wuchen. Pukul dia, teriak Yun Ling dengan bangga saat kekuatan mengerikan berkumpul di tinjunya. Namun, pada saat itu, mereka berenam tiba-tiba merasakan gerakan mereka menjadi semakin lambat. Pada akhirnya, mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Serangan sengit ke enam orang itu hanya berjarak dua atau tiga inci dari Feng Wuchen. Kenamnya tidak bergerak. Mereka pasti sangat terkejut. Apa yang sedang terjadi? Mengapa mereka tidak bergerak? Salah satu pemuda itu terkejut. Seni bela diri macam apa ini? Apakah kakak Ling Yun dan yang lainnya terjebak? Pria lainnya tercengang? Enam kultifator kuat di alam transformasi ilahi semuanya tidak bergerak. Kamu ikut serta. Ling Xiao tersenyum bangga. Perawan? Apa? Apa yang terjadi? Salah satu dari mereka bertanya dengan kaget sambil menatap Ling Xiao Xiao yang bangga. Ling Xiao tersenyum bangga. Inilah kekuatan waktu Saudara Feng. Kekuatan waktu. Ekspresi para pemuda dan pemudi berubah drastis saat mereka menatap Feng Wuchen dengan mata terbelalak. Ledakan. 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 Melihat wajah kaget Yun Ling dan yang lainnya, Feng Wuchen tidak ragu-ragu untuk menyerang. Serangkaian ledakan membuat enam orang itu terbang. Kekuatan waktu. Yun Ling yang melarikan diri terkejut. Feng Wuchen, kamu curang. Bagaimana kami akan bertarung jika kamu menjebak kami? Anda tidak diperbolehkan menggunakan kekuatan waktu. Seorang pria di tingkat ke-6 dari alam transformasi ilahi berteriak. Oke, saya tidak akan melakukannya. Feng Wuchen mengangkat bahu dan segera menggunakan kekuatan jiwanya untuk mengunci posisi enam orang itu. Di saat yang sama, dia berteleportasi dan menghilang. Oh tidak, hati-hati. Ekspresi Yun Ling berubah lagi. Dia segera berteleportasi dan menghilang. Alam teleportasi kami tidak lebih lemah dari milikmu. Salah satu dari mereka berkata dengan percaya diri. Yang lain juga berteleportasi. Satu demi satu, mereka berteleportasi dan dengan cepat memadatkan ribuan bayangan di langit. Itu sangat mempesona sehingga tidak mungkin untuk mengetahui di mana mereka berada. Feng Wuchen, tidak peduli seberapa kuat kultifasimu, kamu tidak dapat menyerang kami. Suara tawa halus terdengar. Itu belum tentu benar. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum tipis. Ledakan. Ah. Begitu Feng Wuchen selesai berbicara, terdengar suara keras di langit. Segera, seseorang berteriak saat tubuhnya berubah menjadi garis hitam dan terlempar. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana Feng Wuchen menemukan posisi saya? Orang itu kaget. Rasa sakit di dadanya langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia merasa tulangnya seperti akan hancur. Ling Chong. Yun Ling kaget. Ledakan. Ah. Detik berikutnya, orang lain berteriak dan terlempar. Mereka tidak dapat melihat Feng Wuchen sama sekali, tetapi Feng Wuchen dapat dengan mudah menyerang mereka. Ini tidak mungkin. Kami berteleportasi. Tanpa bisa merasakan auranya, Feng Wuchen tidak bisa mengetahui keberadaan kita. Yun Ling bahkan lebih terkejut lagi. Hai. Melihat dua orang dikirim terbang dalam sekejap mata, selusin pria dan wanita muda yang menyaksikan pertempuran itu tersentak ngeri. 1006. Apa? Kekuatan jiwa? Ekspresi Ling Yun berubah saat mendengar itu. Kita memiliki kekuatan jiwanya pada kita. Lima lainnya kaget. Sosok mereka muncul begitu saja, dan mereka semua memandang Feng Wuchen, yang muncul dalam sekejap. Itu benar. Kamu memiliki kekuatan jiwaku padamu. Feng Wuchen tersenyum. Kekuatan transmisi instan adalah dapat menyembunyikan aura seseorang, sehingga mustahil bagi lawan untuk mendeteksinya. Namun berbeda dengan kekuatan jiwa. Kemanapun Anda pergi, saya dapat merasakannya. Dengan kekuatan jiwa, Feng Wuchen dapat dengan mudah mematahkan teleportasi mereka. Teleportasi tidak ada gunanya bagiku. Feng Wuchen tersenyum tipis. Berengsek. Anak ini sangat licik. Ling Chong mengertakkan gigi dan gemetar karena marah. Huh. Jangan terlalu sombong. Orang lain berkata dengan sengit. Tunjukkan padaku apa yang kamu punya. Kalau tidak, tidak akan mudah bagimu untuk mengalahkanku. Feng Wuchen tersenyum. Dia cukup yakin dengan kekuatannya sendiri. Kekuatan Feng Wuchen telah mencapai tingkat kesembilan dari alam transformasi ilahi. Tubuh fisiknya sangat kuat. Ling Yun dan lima lainnya bisa dengan mudah mengalahkan Feng Wuchen. Jangan gunakan tipuan kecilmu untuk melawan saudara Feng. Itu tidak akan berhasil. Ling Xiao Xiao dengan baik hati mengingatkan mereka. Menyerang. Ling Yun mengeluarkan raungan yang ganas. Dan mereka berenah melancarkan serangan ganas mereka sekali lagi. Mereka menyerang Feng Wuchen tanpa gerakan apapun. Ledakan. 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 Berdengung. Berdengung. Pertarungan tangan kosong yang sengit dimulai. Feng Wuchen bertarung melawan enam orang itu dengan kecepatan luar biasa. Serangkaian ledakan bergema di ruang klan raksasa. Kekuatan gelombang kejut yang mengerikan menghancurkan pegunungan di sekitarnya. Pertempuran itu berlangsung sengit dan seru. Selusin pemuda yang menyaksikan pertempuran itu tercengang. Mereka sangat terkejut. Feng Wuchen bertarung satu lawan enam dengan mudah. Dia dengan mudah menghindari serangan sengit enam orang itu. Dia selalu berhasil mengelak tepat pada waktunya, yang membuat orang merasa dia hanya beruntung. Serangan ke enam orang itu tidak efektif. Mereka bahkan tidak bisa menyentuh pakaian Feng Wuchen, apalagi menyakiti Feng Wuchen. Kekuatan dan kecepatan Feng Wuchen jauh lebih unggul dari Ling Yun dan yang lainnya. Mereka berada pada level yang sangat berbeda. Tidak peduli berapa banyak orang yang ada di sana. Ini terlalu menakutkan. Saudara Ling Yun dan yang lainnya bahkan tidak memukulnya. Semua serangan diblokir, dan dia mampu menghindari semuanya. Sungguh luar biasa. Pertarungan jarak dekat Feng Wuchen sempurna. Tidak ada kekurangan. Para pria dan wanita muda tersentak takjub. Kenam orang itu menjadi semakin terkejut. Tidak peduli seberapa sengitnya serangan mereka, mereka tidak dapat melakukan apapun pada Feng Wuchen. Tidak hanya mereka tidak dapat memukul Feng Wuchen, tetapi mereka juga merasakan sakit yang menyengat di tangan dan kaki mereka. Seolah-olah mereka tidak menyerang manusia berdaging dan berdarah, melainkan manusia baja. Yang lebih mengejutkan mereka adalah Feng Wuchen bahkan tidak menyerang. Ledakan, ledakan, ledakan. Semakin banyak enam orang bertengkar, mereka menjadi semakin marah. Perlahan, mereka mengungkap kekurangan mereka. Feng Wuchen memanfaatkan kesempatan itu untuk melakukan serangan balik. Dia meninjukkan enam orang itu lagi dan lagi. Dalam waktu kurang dari sepuluh detik, serangan balik Feng Wuchen membuat Ling Yun dan lima lainnya tidak berdaya. Ling Yun dan yang lainnya terpaksa mundur. Mereka tidak tahu berapa banyak pukulan yang mendarat di tubuh mereka. Otot-otot mereka yang kuat telah melunak, dan tulang-tulang mereka terasa sangat sakit. Ling Yun, tubuh fisik saudara Feng kuat. Kekuatan dan kecepatannya jauh lebih unggul darimu. Kamu tidak bisa mengalahkan saudara Feng dalam pertarungan jarak dekat. Kamu hanya akan menyanyiakan kekuatanmu. Ling Xiao Xiao mengingatkan mereka lagi. Saudara Ling Yun, tubuh fisik Feng Wuchen memang kuat. Kita tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Ling Chong mengerutkan keningnya. Ekspresinya sangat serius. Keluarkan artefak surgawimu dan gunakan teknik seni bela dirimu. Feng Wuchen adalah seorang alkemis. Atribut api tidak berpengaruh padanya. Ling Yun berteriak. Dia dengan cepat mengaktifkan esensi sejatinya dan mengeluarkan artefak surgawinya yang kuat. Berdengung. Berdengung. Ling Chong dan yang lainnya juga mengeluarkan artefak surgawi mereka dan mengaktifkan esensi sejati mereka. Aura yang melonjak keluar. Kekuatan ke enam orang itu meroket. Seni surgawi. Bila es pembalasan surga. Seni surgawi. Tebasan gelombang badai. Seni surgawi. Jiwa pedang tanpa batas. Petik dua titik titik petik dua. Mereka berenam berteriak satu demi satu. Gelombang energi teknik bela diri yang menakutkan meletus, membawa dentuman sonic yang tajam dan memekakkan telinga. Ruang di wilayah raksasa berguncang hebat lagi. Tekanan yang mengerikan membuat semua orang takut. Meneguk. Selusin pria dan wanita muda yang menyaksikan pertempuran itu pucat. Mereka begitu ketakutan hingga tubuh mereka gemetar. Menghadapi enam energi menakutkan, ekspresi Feng Wuchen tidak berubah. Dia masih tersenyum dan tidak bergerak. Apakah Feng Wuchen begitu percaya diri? Basis budidayanya hanya berada di tingkat kelima dari alam transformasi ilahi. Tubuhnya tidak dapat menahannya hanya dengan kekuatan alam transformasi ilahi tingkat ke sembilan. Ling Yun mengerutkan kening. Ling Chong dan yang lainnya menatap Feng Wuchen dengan serius. Mereka juga bertanya-tanya mengapa Feng Wuchen tidak bergerak. Ledakan. 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 Berdengung. Berdengung. Detik berikutnya, enam energi menakutkan meledak tanpa ampun ke Feng Wuchen. Riak energi yang menakutkan menelan Feng Wuchen dan mencabik-cabiknya. Feng Wuchen tidak mengelak. Apakah dia begitu percaya diri? Mata Ling Chong melebar. Betapa sombongnya dia. Apakah Feng Wuchen gila? Empat orang lainnya tercengang dan kaget. Selusin pria dan wanita muda dari klan raksasa ketakutan. Mereka tidak bergerak. Wajah pucat mereka kosong seolah-olah mereka ketakutan. Ketika riak energi berangsur-angsur menghilang, sosok buram Feng Wuchen mulai muncul di hadapan mereka. Mereka semua mengerutkan kening. Aura Feng Wuchen tidak melemah sama sekali. Ling Yun mengerutkan kening. Dia, apakah dia baik-baik saja? Kenapa auranya masih begitu menakutkan? Ling Chong kaget. Keringat dingin mulai muncul di punggungnya. Bagaimana ini mungkin? Yang lain tercengang. Ketika semua riak energi menghilang, ruang abu-abu menjadi jelas kembali. Feng Wuchen muncul di depan mereka, tanpa cedera. Tidak mungkin. Ling Yun sangat terkejut dan gemetar. Dia tidak terluka. Feng Wuchen tidak terluka. Orang ini memblokir ke enam serangan kita hanya dengan kekuatan fisiknya. Dia tidak terluka. Kekuatan fisik Feng Wuchen terlalu menakutkan, bukan? Sulit dipercaya. Ling Chong dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Hati mereka kacau. Mengejutkan. Sangat mengejutkan. Melihat Ling Yun dan yang lainnya yang terkejut, Ling Xiao- Xiao tersenyum bangga dan berkata, Sekarang kamu tahu betapa kuatnya saudara Feng, bukan? Seranganmu bahkan tidak dapat melukai sehelai rambut pun di tubuh saudara Feng. Yang terkuat dari enam orang dalam kelompok Ling Yun hanya berada di tingkat ke-8 dari alam transformasi ilahi. Feng Wuchen berada di tingkat ke-9 dari alam transformasi ilahi. Bagaimana kekuatan mereka bisa melukai Feng Wuchen? 1007. Feng Wuchen membuat Ling Yun dan yang lainnya mengaku kalah tanpa usaha apapun. Ini adalah kekuatan sejati. Kekuatan yang diakui oleh semua orang. Sudah ku bilang jangan mencari masalah. Sekarang kamu menyesalkan. Ling Xiao- Xiao memandang Ling Yun dan yang lainnya sambil menyeringai. Feng Wuchen bahkan lebih menakutkan daripada Feng Wuchen yang dikatakan orang suci. Ling Chong tersenyum pahit. Perbandingan itu menjijikkan. Tingkat kultivasi kami berada di atas Feng Wuchen. Saya tidak percaya kami berenam bersama-sama tidak bisa melakukan apapun padanya. Ling Yun tampak tertekan. Terima kasih. Feng Wuchen menangkupkan tinjunya dengan sopan. Kakak Feng, ayo pergi. Kakek dan ayah sedang menunggu di aula utama. Kita telah membuang banyak waktu karena mereka, kata Ling Xiao- Xiao buru-buru dan menarik Feng Wuchen menuju istana megah. Begitu dia melangkah ke ruang raksasa, dia ditantang oleh Ling Yun dan yang lainnya. Feng Wuchen bahkan tidak punya waktu untuk melihat ruang raksasa. Dia hanya bisa melihat sekeliling sambil terbang menuju istana. Ruang raksasa juga merupakan ruang mandiri yang diciptakan oleh Nenek Moyang Raksasa. Ruang raksasa memiliki pegunungan yang indah dan air yang jernih. Pemandangannya menyenangkan dan energi spiritual melimpah. Tidak terbatas dan membuat orang mendambakannya. Tidak ada gunung surgawi yang melayang di langit seperti ras naga. Hanya ada banyak istana megah yang mengambang di langit cerah. Sungguh menakjubkan. Hal yang paling menarik perhatian adalah istana utama besar di raksasa spes. Itu dibangun di atas danau besar. Dari kejauhan, istana besar yang panjangnya ratusan meter tampak seperti Fata Morgana. Itu sangat spektakuler dan menarik perhatian. Untuk mengenang dewa naga jahat, Feng Wuchen juga pernah ke ruang raksasa. Namun, perasaan kagetnya benar-benar berbeda saat dia datang ke sini secara langsung. Aura yang sangat kuat. Saat melewati gunung yang mengjulang tinggi, Feng Wuchen merasakan aura yang sangat menakutkan. Dia tidak bisa tidak melihat ke puncak gunung. Ada seorang pria yang duduk bersila dan berkultivasi. Dia sepertinya merasakan tatapan Feng Wuchen. Dia membuka matanya sedikit dan dua sinar cahaya keluar. Tatapan tajamnya menyapu ke arah Feng Wuchen dengan sedikit rasa permusuhan. Alam transformasi ilahi tingkat ke sembilan. Feng Wuchen berpikir sendiri, tapi dia tidak terlalu terkejut. Alasan kenapa kekuatan raksasa bisa meningkat juga karena totem dewa naga. Namanya Ling Yuan. Dia orang yang dingin dan tidak suka berinteraksi dengan orang lain. Namun, dia adalah seorang maniak kultivasi. Setelah garis keturunan kami ditingkatkan, kultivasi kami meningkat pesat. Semakin murni garis keturunan kami, semakin cepat kecepatan kultivasi kami. Dia mengambil kesempatan ini untuk berkultivasi dengan gila-gilaan. Ling Yun menjelaskan sambil melirik Ling Yuan. Feng Wuchen mengangguk sedikit dan tidak berkata apa-apa. Aura yang sangat kuat terpancar dari istana. Ada lusinan ahli di alam transformasi ilahi saja. Kekuatan mereka sangat menakutkan. Di alun-alun istana yang megah, banyak pembangkit tenaga listrik raksasa memandang ke langit. Saat Feng Wuchen masuk ke suku raksasa dan bertarung dengan Ling Yun dan lima lainnya, mereka sudah mengetahuinya. Mereka juga merasakan kekuatan dominan Feng Wuchen. Transformasi pertama tahap sembilan dari negara ilahi. Sepertinya Ling Mu Yun mampu melangkah ke tahap transformasi pertama karena peningkatan garis keturunannya, pikir Feng Wuchen dalam hati. Selamat datang, orang suci. Di alun-alun, anggota klan raksasa menyapa dengan hormat. Banyak pasang mata terfokus pada Feng Wuchen. Ling Xiao Xiao dan Feng Wuchen turun, diikuti oleh Ling Yun dan yang lainnya. Sain tes, keluarga dan para tetua ada di aula utama, kata seorang pria yang tampak seperti pemimpin dengan hormat. Ling Xiao Xiao memegang lengan Feng Wuchen dan tersenyum. Kakak Feng, ayo masuk. Jadi dia adalah Feng Wuchen, keturunan protos. Aku tidak menyangka kekuatannya begitu menakutkan. Ling Yun, apakah kekuatannya benar-benar menakutkan? Kalian kalah begitu cepat. Aku tidak percaya dia begitu menakutkan. Dia bahkan lebih mudah dari kita. Melihat punggung Feng Wuchen, anggota klan di alun-alun terkejut dan berdiskusi. Ling Yun tersenyum pahit. Dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya sama sekali. Dia hanya berdiri di sana dan membiarkan kita memukulnya. Dia tidak terluka sama sekali. Kata-kata Ling Yun langsung mengejutkan anggota klan di alun-alun. Di aula utama, Patriark lama Ling Mu Yun dan Patriark saat ini Ling Xuan, serta para tetua dan eselon atas klan raksasa, sudah menunggu di aula utama. Feng Wuchen, kamu akhirnya datang ke klan raksasa. Di kursi utama, Ling Mu Yun tersenyum bahagia dan menilai Feng Wuchen. Feng Wuchen menyapa para senior. Feng Wuchen membungkuk dengan sopan. Ling Xuan melambaikan tangannya dan tersenyum. Terima kasih kembali. Ling Xuan dan wanita bangsawan terus mengamati Feng Wuchen dengan senyum bahagia di wajah mereka. Yang jelas, mereka sangat puas dengan calon menantunya ini. Saudara Feng, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini kakek saya Ling Mu Yun, ini ayah saya Ling Xuan, dan ini ibu saya. Ini adalah penatua agung Ling Xiao Yun, dan ini adalah Ling Xiao Xiao memperkenalkan mereka satu persatu kepada Feng Wuchen. Feng Wuchen, saat kamu bertarung dengan Ling Yun dan yang lainnya tadi, pak tua melihat kekuatan jiwamu telah mencapai kelas sembilan. Apakah itu benar? Penatua agung Ling Xiao Yun bertanya dengan tergesa-gesa. Feng Wuchen tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya dari Ling Xiao Yun. Dia tersenyum tipis dan berkata, saya baru saja menerobos belum lama ini. Kelas sembilan, Ling Mu Yun dan yang lainnya terkejut dan tidak percaya. Siapa yang berani percaya bahwa pemuda dihadapan mereka adalah seorang alkemis kelas sembilan? Belum pernah ada alkemis kelas sembilan yang begitu muda di daratan. Seberapa mengerikan bakatnya? Alkemis kelas sembilan, Ini, Nyonya Ling sangat terkejut. Wajah mulianya dipenuhi dengan ketakutan. Ibu, Kakak Feng bukan hanya seorang alkemis kelas sembilan. Dia berada di level yang sama dengan Dendy. Selain itu, Kakak Feng juga seorang pemurni senjata kelas sembilan. Senjata ilahi miliknya disempurnakan sendiri. Ling Xiao tersenyum bangga. Apa? Tingkat Dendy. Wajah lama Ling Xiao Yun berubah drastis, dan bola matanya hampir keluar. Penyuling senjata kelas sembilan, Ling Mu Yun dan Eselon atas lainnya terkejut. Ekspresi mereka kaku. Seorang alkemis kelas sembilan sudah cukup untuk membuat mereka merasa tidak percaya. Sekarang, Dendy dan penyuling senjata kelas sembilan. Seberapa mengerikankah hal itu? Aula utama menjadi hening sejenak. Feng Wuchen, Saya pernah mendengar dari Xiao Xiao bahwa Anda dapat mengeluarkan dan menyembuhkan racunnya. Saya ingin tahu apakah itu benar. Ling Xiao Yun bertanya dengan penuh semangat. Tentu saja, membantu tetua agung menyembuhkan racun api bukanlah masalah. Feng Wuchen mengangguk. Menyembuhkan racun api adalah permainan anak-anak bagi Feng Wuchen. Itu hebat. Racun api orang tua itu akhirnya bisa disembuhkan. Karena racun api, Pak Tua belum mampu menerobos ke alam kelas sembilan seperti yang dia harapkan. Ling Xiao Yun berkata dengan penuh semangat. Wajah lamanya penuh dengan senyuman. Feng Wuchen muncul di belakang Ling Xiao Yun. Semua orang memandang Feng Wuchen secara bersamaan. Mereka sangat penasaran dan penuh harap. Kemudian, Feng Wuchen dengan cepat menepuk punggung Ling Xiao Yun. Dia melakukan teknik yang sangat misterius. Kemudian, dia merasakan racun api di tubuh Ling Xiao Yun melonjak dengan liar. Feng Wuchen memandu racun api keluar sambil melahapnya. Di bawah tatapan Ling Mu Yun, Ling Xuan, dan yang lainnya yang sangat terkejut, Feng Wuchen membantu Ling Xiao Yun menyembuhkan racun api dalam beberapa gerakan. 1008. Racun api, semuanya telah hilang. Di aula utama, Ling Xiao Yun berbicara dengan bingung. Ekspresinya sangat kaku sehingga tidak bisa lebih kaku lagi. Racun api yang telah menyiksa Ling Xiao Yun selama bertahun-tahun tidak dapat dibasmi. Dia hanya bisa menekannya dengan paksa. Sekarang, dengan bantuan Feng Wuchen, itu menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. Racun api mengerikan yang melonjak bahkan tidak sempat menyebar sebelum dilahap oleh Feng Wuchen. Teknik misterius dan kuat ini bahkan tidak memerlukan esensi sejati atau obat apapun. Racun api dibasmi begitu saja. Ini terlalu misterius. Saya belum pernah melihat teknik misterius seperti ini. Dia benar-benar mengeluarkan racun api dengan begitu mudahnya. Ling Mu Yun, Ling Xuan, dan yang lainnya benar-benar tercengang. Mereka tahu betapa mengerikannya racun api Ling Xiao Yun. Bahkan Ling Mu Yun tidak berdaya untuk mengusirnya. Namun, Feng Wuchen hanya menekan beberapa kali dan racun api menghilang sepenuhnya. Para junior muda yang menghalangi pintu masuk aula utama tercengang. Mengejutkan. Sangat mengejutkan. Bagaimana mereka bisa melihat teknik misterius yang diciptakan oleh Dewa Naga Jahat? Perhatikan lebih banyak saat memurnikan pil di masa depan. Keluarkan saja akumulasi racun api tepat waktu, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Ling Xiao Yun berkata dengan penuh semangat, Terima kasih. Terima kasih, Saudara Feng. Racun api telah diberantas. Pak tua merasa puluhan tahun lebih mudah. Suatu kenikmatan yang belum pernah saya rasakan sebelumnya, kata Ling Xiao Yun penuh semangat. Perasaan itu membuatnya merasa seperti terlahir kembali. Saudara Feng, tolong bantu pak tua mengeluarkan racun api dari proses pemurnian juga. Penatua kedua dengan cepat berkata, Feng Wuchen langsung setuju. Tentu. Feng Wuchen. Saya juga. Saya ingin mengusir racun api juga. Seorang junior muda segera bergegas masuk. Aku juga ingin mengusir racun api. Junior muda lain dari Master Prasasti bergegas masuk. Yang lebih mengejutkan Ling Muyun dan yang lainnya adalah Feng Wuchen mengeluarkan racun api dari tetua kedua dan tujuh anggota suku lainnya yang memiliki racun api pada saat yang bersamaan. Desir-desir-desir. Feng Wuchen menggunakan bayangan Dewa Naga dan dengan cepat mengetuk titik akupuntur ke tujuh orang itu. Gelombang racun api yang kuat dan ganas melonjak, dan Feng Wuchen segera melahap semua racun api tersebut. Dalam waktu kurang dari satu menit, racun api di tubuh ketujuh orang itu telah dibersihkan oleh Feng Wuchen, tidak meninggalkan apapun. Racun api orang tua itu juga telah dihilangkan seluruhnya. Jadi, sangat kuat, racun apinya telah dikeluarkan. Racun apiku juga telah dikeluarkan. Apakah ini mimpi? Penatua kedua dan yang lainnya sangat bersemangat. Wajah mereka dipenuhi ekstasi. Ini adalah sesuatu yang bahkan mereka tidak berani pikirkan sebelumnya. Ling Mu Yun dan para petinggi lainnya sangat terkejut. Pemandangan di depan mereka seperti mimpi. Mereka tidak dapat mempercayainya. Dalam sekejap mata, dia telah mengeluarkan racun api dari ketujuh orang itu. Bahkan ahli transisi pertama pun tidak akan mampu melakukan ini, tetapi Feng Wuchen melakukannya dengan mudah. Ling Xiao Yun dan yang lainnya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Generasi muda klan yang memblokir pintu memandang Feng Wuchen dengan mata penuh hormat, seolah-olah mereka sedang melihat dewa. Kakek, ayah, ibu, bagaimana kabarnya? Bukankah saudara Feng kuat? Ling Xiao Xiao berkata dengan tatapan pamer. Kuat, kuat, wanita cantik itu memuji dengan gembira. Ling Mu Yun berkata dengan kaget, orang tua belum pernah melihat teknik ajaib seperti ini dalam hidupnya. Ini benar-benar membuka mata. Kami telah menyusahkan saudara Feng, kata Ling Xuan sambil tersenyum. Dia semakin puas dengan Feng Wuchen. Pemimpin klan Ling, kamu terlalu baik. Ini masalah kecil, kata Feng Wuchen sambil tersenyum sopan, terlihat sangat rendah hati. Feng Wuchen tidak hanya berada di level Dendy, tapi dia juga seorang alkemis kelas 9. Sekarang dia telah menunjukkan teknik yang luar biasa, sulit untuk menemukan menantu yang begitu kuat. Feng Wuchen, mengusir racun api hanyalah salah satu alasan mengapa aku mengundangmu ke suku raksasa, kata Ling Mu Yun perlahan. Setelah basa-basi, dia langsung ke pokok permasalahan. Aku tahu. Feng Wuchen sedikit mengangguk. Dia juga tahu bahwa mereka akan membicarakan masalah serius. Ekspresinya menjadi lebih serius. Berkat batu ember saudara Feng, patua juga berhasil melangkah ke tingkat transisi pertama. Ling Xuan juga akan menerobos ke transisi pertama. Ling Mu Yun mengucapkan terima kasih terlebih dahulu. Tanpa bantuan batu ember, dia takut akan membutuhkan banyak waktu untuk menerobos. Mendengar itu, Feng Wuchen berkata, Ras Iblis sangat kuat. Kita harus memiliki kekuatan yang cukup untuk melawan mereka. Saya harus melakukan apa yang harus saya lakukan. Senior Ling, Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya. Menurutku Gu Kian Kui sudah memberitahumu bahwa segelnya tidak bisa ditekan lagi. Sebelum Raja Iblis membuka segelnya, kita harus menyerang Ras Iblis terlebih dahulu, kata Ling Mu Yun dengan sungguh-sungguh. Berbicara tentang Raja Iblis, jejak ketakutan melintas di kedalaman mata Ling Mu Yun. Feng Wuchen menganggup dan tidak menyela. Dia tahu bahwa Ling Mu Yun ingin mengatakan lebih banyak lagi. Ling Mu Yun berkata dengan sungguh-sungguh, dalam pertempuran saat itu, Ras Iblis mampu menimbulkan kerugian besar pada tujuh kekuatan besar dengan kekuatan mereka sendiri. Bahkan Long Tianzan terluka parah. Pada akhirnya, kita hanya bisa menyegelnya bahkan jika kita bergandengan tangan. Kami tidak dapat melenyapkan Raja Iblis. Dari kata-kata Ling Mu Yun, orang bisa tahu betapa menakutkannya Raja Iblis itu. Ling Xuan kemudian menambahkan, kekuatan Ras Iblis sangat menakutkan. Jelas tidak selemah yang Anda lihat sekarang. Demonisasi Ras Iblis dapat sangat meningkatkan kekuatan Ras Iblis. Hal yang paling menakutkan adalah pemanggilan kutukan Iblis dari Ras Iblis. Pemanggilan kutukan Iblis. Feng Wuchen sedikit mengernyit dan berkata, Mungkinkah ahli alam transformasi Iblis yang tak ada habisnya dari Ras Iblis dipanggil oleh pemanggilan kutukan Iblis? Itu benar. Ini adalah teknik terlarang dari Ras Iblis. Ini sangat menakutkan. Selain Raja Iblis, Blood Demon juga bisa menggunakannya. Ini adalah hal yang paling mengkhawatirkan, kata Ling Xuan cemas. Matanya berkilat ketakutan. Iblis darah. Feng Wuchen sedikit mengernyit dan berkata, Jika itu masalahnya, Blood Demon masih menjadi kunci dari pertempuran ini. Jika kita membunuhnya sebelum dia menggunakan pemanggilan kutukan Iblis, akan lebih mudah untuk melenyapkan Ras Iblis. Ini tidak semudah itu. Ling Xiaoyun menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, Meridian darah Ras Iblis adalah kuncinya. Pemanggilan kutukan Iblis didasarkan pada Meridian darah. Itu adalah garis hidup Meridian darah. Bukankah Meridian darah untuk dikembangkan oleh Ras Iblis? Feng Wuchen bertanya. Ling Muyun berkata, Ini hanya salah satu alasannya. Setelah pertempuran saat itu, kami menemukan bahwa para ahli Ras Iblis semuanya berasal dari Meridian darah. Jiwa yang tak terhitung jumlahnya disegel dalam Meridian darah, dan mereka dipenuhi dengan kejahatan dan kejahatan. Kebencian. Melalui kekuatan dan jiwa Meridian darah, pemanggilan kutukan Iblis dapat memanggil ahli alam transformasi Iblis kapan saja. Kalau begitu kita harus menghancurkan Blood Meridian. Feng Wuchen berkata dengan sengit. Ling Muyun berkata, Itu benar. Ini adalah satu-satunya cara. Jika kita tidak menghancurkan Meridian darah, tidak peduli berapa banyak orang yang kita miliki, kita tidak akan mampu melawan pasukan alam transformasi Iblis yang tak ada habisnya dari Ras Iblis. Para ahli, kami ceroboh dalam pertempuran saat itu, dan banyak pembudidaya meninggal secara tragis. Jiwa mereka juga dilahap oleh Blood Meridian. Setelah jeda, Ling Muyun melanjutkan, Tetapi Meridian darah tersembunyi sangat dalam. Kami tidak tahu lokasi tepatnya. Penjaga Longjian menyelinap ke dalam perlombaan Iblis berkali-kali untuk menyelidikinya, tetapi dia tidak dapat menemukan lokasinya. Blood Meridian, Selama bertahun-tahun, kami telah membayar terlalu banyak untuk melenyapkan Ras Iblis. Seperti kata pepatah, semakin besar kekuatannya, semakin besar tanggung jawabnya. Mendengar ini, Feng Wuchen sepertinya memahami sesuatu. Dia berkata, Senior Ling ingin aku pergi ke perlombaan Iblis dan mencari tahu lokasi Meridian darah. 1009. Melahap Jiwa Gua Darah Feng Wuchen memandang Ling Muyun dengan kaget. Api hitam dapat melahap segalanya, dan tidak perlu khawatir terkikis oleh Ki jahat. Jika Gua Darah tidak memiliki jiwa, mantra pemanggil Iblis tidak dapat digunakan. Daripada menghancurkan Gua Darah, lebih mudah untuk melahap jiwa. Ling Muyun mengangguk sedikit. Inilah alasan sebenarnya mengapa dia mengundang Feng Wuchen ke suku raksasa. Ling Suan setuju. Ini satu-satunya cara. Selain itu, kami baru saja mendiskusikan hal ini dengan Long Tianzan dan yang lainnya, tapi kami memerlukan persetujuan Anda. Kakek, bukankah kita meminta saudara Feng mengambil risiko? Bagaimana jika dia ketahuan? Tidak peduli seberapa kuat saudara Feng, dia tidak bisa mengalahkan Iblis Darah dan tiga jiwa, Ling Xiao-Siao bertanya dengan cemberut. Dia tidak mau membiarkan Feng Wuchen mengambil risiko. Ini, Ling Muyun, Ling Suan, dan yang lainnya terdiam saat mendengar ini. Memang sangat berbahaya menerobos suku Iblis sendirian. Namun, kekayaan dan kehormatan berada dalam bahaya. Bagaimana seseorang bisa menangkap anak harimau tanpa masuk ke sarang harimau? Jika saya melahap jiwa gua darah, saya juga dapat meningkatkan basis kultivasi saya. Ini ide yang bagus, pikir Feng Wuchen dalam hati. Xiao-Siao, tidak apa-apa. Feng Wuchen dengan cepat berkata, pemimpin klan Ling benar. Ini adalah satu-satunya cara. Selain itu, saya dapat sepenuhnya menyembunyikan aura saya. Mereka tidak akan menemukan saya semudah itu, dan hanya saya yang dapat melakukannya. Tapi, Ling Xiao-Siao ingin mengatakan sesuatu. Tapi dia dihentikan oleh Feng Wuchen. Feng Wuchen tersenyum. Jangan khawatir. Aku punya kekuatan waktu. Tidak mudah bagi mereka untuk berurusan denganku. Kalau begitu aku akan pergi dengan saudara Feng, kata Ling Xiao-Siao. Konyol, apa yang akan kamu lakukan? Kamu akan menyeret Feng Wuchen ke bawah jika kamu pergi. Ling Muyun segera memarahi. Ling Xiao-Siao adalah orang suci suku raksasa. Bagaimana bisa Ling Muyun membiarkan dia mengambil risiko? Kakek, Ling Xiao-Siao memandang Ling Muyun dengan ketidakpuasan. Jangan berkata apa-apa lagi. Aku tidak akan pernah setuju. Ling Muyun menolak. Xiao-Siao, Senior Ling benar. Lebih aman bagiku untuk pergi sendiri. Kamu harus tetap di sini dan berkultivasi. Jangan sia-siakan pil ember, Feng Wuchen buru-buru berkata. Dia juga tidak akan membiarkan Ling Xiao-Siao mengambil risiko. Feng Wuchen, Hidupmu lebih penting. Jika kamu menghadapi bahaya, Segera menyerah. Ling Xuan mengerutkan kening dan memperingatkan. Feng Wuchen menganggup dan berkata, Saya tahu, Saya memiliki rune abadi yang dapat melarikan diri, Dan saya juga memiliki segel naga emas Yang dapat melakukan perjalanan melalui luar angkasa. Jangan khawatir. Setelah mengatakan itu, Dia melihat ke arah Ling Xiao-Siao, Menunjukkan bahwa Ling Xiao-Siao tidak perlu khawatir. Saudara Feng, Kamu harus berhati-hati. Ling Xiao-Siao memperingatkan. Iya, Feng Wuchen menganggup. Dia memandang Ling Muyun dan yang lainnya dan berkata, Senior Ling, Saya akan kembali dan bersiap. Bagus. Hati-hati, Ling Muyun menganggup. Setelah melakukan perjalanan luar angkasa, Feng Wuchen meninggalkan suku raksasa. Feng Wuchen tidak perlu menyiapkan apapun. Dia hanya perlu kembali ke kuil naga Untuk memberitahu Tian Xianzi dan yang lainnya Tentang keberadaannya agar mereka tidak khawatir. Pada saat yang sama, Feng Wuchen juga membawa pagoda sembilan kosmos. Jika perlu, Kekuatan macan tutul liar sudah cukup untuk melawan Blood Demon dan tiga jiwa iblis. Harimau pemakan surga telah dipenjara di suku iblis Selama bertahun-tahun dan memahami suku iblis dengan cukup baik. Mungkin bisa mendeteksi lokasi gua darah. Pergi ke suku iblis. Saya senang menemani Anda. Dalam Fatah Morgana janji, Setelah mengetahui bahwa Feng Wuchen akan pergi ke suku iblis, Kera iblis bermata tiga setuju tanpa ragu-ragu. Harimau pemakan surga berkata dengan sengit, Aku tidak ingin pergi ke tempat terkutuk itu seumur hidupku, Tapi jika itu menyebabkan kehancuran, Aku sangat senang. Mendengar itu, Feng Wuchen menyeringai dan berkata, Karena tidak ada keberatan, Maka diselesaikan. Terima kasih atas bantuan Anda. Kapan kita berangkat? Kera iblis bermata tiga bertanya. Sekarang, Feng Wuchen berkata sambil tersenyum, Saya juga ingin melihat seperti apa yang disebut gua darah. Saat dia selesai berbicara, Feng Wuchen keluar dari pagoda sembilan kosmos, Menggunakan perjalanan luar angkasa, Dan langsung pergi ke ruang suku iblis. Detik berikutnya, Feng Wuchen muncul di ruang suku iblis Dan segera menahan auranya. Ruang suku iblis yang redup Membuat Feng Wuchen sangat tidak nyaman, Dan dia merasa sangat tidak nyaman dengan aura jahat. Klan iblis sebenarnya bukanlah tempat Di mana orang biasa bisa datang. Mereka yang memiliki budidaya lemah Tidak dapat menahan aura jahat seperti itu, Pikir Feng Wuchen sambil mengerutkan kening. Dia segera turun ke pegunungan gelap gulita di bawah. Datang ke wilayah suku iblis, Bahkan jika dia bisa sepenuhnya menyembunyikan auranya, Feng Wuchen harus berhati-hati. Bagaimanapun, suku iblis sangat sensitif terhadap aura manusia, Dan bahkan Feng Wuchen pun tidak terkecuali. Untungnya, Feng Wuchen telah menyiapkan bubuk obat Yang dapat menutupi aura manusianya. Dengan cara ini, Tidak mudah bagi suku iblis untuk menemukannya. Sebenarnya ada penjaga suku iblis Yang berpatroli di pegunungan yang begitu rumit. Feng Wuchen diam-diam terkejut. Untungnya, Mereka tidak mendeteksinya. Saya tidak bisa menggunakan kekuatan jiwa saya Untuk menghindari deteksi, Dan saya tidak bisa menggunakan kekuatan saya Untuk menjelajah. Saya hanya bisa mencari dengan lambat, Tapi pertama-tama saya harus mengunci beberapa tempat penting. Feng Wuchen berkata pada dirinya sendiri Dan segera menutup matanya Untuk merasakan dengan cermat. Ruang suku iblis sangat besar, Dan sangat sulit menemukan lokasi gua darah. Gua darah jelas tidak tersembunyi Di tempat terpencil. Feng Wuchen diam-diam menebak, Dan sambil bergerak cepat, Dia merasakannya dengan cermat. Feng Wuchen, Tidak perlu pergi ke selatan. Gua iblis ada di sana. Saya dipenjara di sana. Tidak ada gua darah di sana. Suara harimau pemakan surga terdengar. Aku akan pergi ke istana iblis dulu. Feng Wuchen menularkan. Bahkan jika dia tidak menggunakan zen yuan miliknya, Kecepatan Feng Wuchen masih menakutkan. Di tengah malam, Dia seperti hantu, Menghilang dalam sekejap mata. Inilah aura tiga jiwa. Istana ini sepertinya adalah tempat mereka bercocok tanam. Saya tidak bisa merasakan aura gua darah. Feng Wuchen berpikir, Dan tidak berhenti bergerak. Yang mengecewakan Feng Wuchen adalah Setelah menghabiskan dua jam untuk merasakan aura gua darah, Dia masih tidak dapat menemukan apapun. Dia juga dengan hati-hati merasakan pegunungan di sekitar istana, Tetapi tetap tidak dapat menemukan apapun. Gua darah tersembunyi sangat dalam, Dan tidak mudah ditemukan. Gua darah tersembunyi sangat dalam, Dan saya tidak dapat menemukan apapun. Bahkan dengan persepsi saya, Saya tidak dapat merasakan apapun. Feng Wuchen diam-diam kecewa. Dapat dikatakan bahwa dia bekerja tanpa hasil. Feng Wuchen, Gua darah sangat penting bagi suku iblis. Mungkin ada segel atau susunan ilusi yang menyembunyikannya. Suara macan tutul liar terdengar. Tidak, Jika ada segel atau susunan, Mustahil bagiku untuk tidak merasakannya. Pelindung Longjian telah menyelinap ke suku iblis berkali-kali untuk menyelidikinya, Tapi dia belum menemukan apapun. Hampir mustahil menemukannya dalam waktu singkat. Feng Wuchen menyampaikan dengan sangat yakin. Satu-satunya cara sekarang adalah mengamati. Gua darah adalah tempat budidaya suku iblis, Jadi pasti akan ada orang yang pergi ke sana. Saat itu, Mereka pasti akan menemukan lokasi gua darah, Tapi itu akan memakan waktu lama. Banyak waktu. Feng Wuchen mengerutkan kening. Ini adalah satu-satunya cara sekarang. 1010. Feng Wuchen mengamati selama setengah bulan. Namun hasilnya mengecewakan Feng Wuchen. Dia tidak melihat ada ahli iblis yang berkultivasi di tempat yang sama. Dengan kata lain, Setengah bulan ini hanya membuang-buang waktu tanpa hasil. Di puncak gunung, Feng Wuchen sedang melihat istana besar ras iblis. Sepertinya ada cara lain untuk berkultivasi di gua darah. Feng Wuchen diam-diam menebak. Kalau tidak, Mustahil untuk tidak mendapatkan hasil apapun. Ketika Longjian telah menyusup ke ras iblis berkali-kali, Dia pasti telah mencoba metode ini, Tetapi tidak berhasil. Bocah nakal, Kamu hanya akan membuang-buang waktu seperti ini. Gua darah sangat penting bagi ras iblis. Bagaimana mereka bisa membiarkan orang lain mengetahui lokasinya dengan begitu mudah? Suara kera iblis bermata tiga terdengar. Kalau begitu, Apakah kamu punya ide bagus? Feng Wuchen bertanya melalui Transmisi suara. Huff. Apakah Anda memerlukan ide? Gunakan saja kekuatan jiwamu untuk menyelidikinya. Dengan kekuatan jiwa Anda yang kuat, Anda pasti akan menemukannya. Kata kera iblis bermata tiga melalui transmisi suara. Ide busuk. Feng Wuchen, Jangan dengarkan dia. Setelah Anda menggunakan kekuatan jiwa Anda, Para ahli iblis dengan kekuatan jiwa akan dapat merasakan keberadaan Anda. Pada saat itu, Anda akan mendapat masalah. Kata macan pemakan surga melalui transmisi suara. Apa yang Anda tahu? Kera iblis bermata tiga berteriak dengan marah. Anak nakal, Dengarkan raja ini. Jika kamu tidak membuat keributan, Kamu tidak akan pernah menemukan lokasi gua darah. Menyebabkan keributan, Mata Feng Wuchen tiba-tiba berbinar, Dan dia berkata sambil tersenyum, Itu masuk akal. Ini juga ide yang bagus. Apa? Sebuah ide bagus? Feng Wuchen, Apakah kamu gila? Hari mau pemakan surga memarahi melalui transmisi suara. Aku tidak gila. Apa yang dikatakan kera iblis bermata tiga bukan tanpa alasan. Daripada membuang-buang waktu untuk menyelidiki secara perlahan, Dan tidak menemukan apa-apa, Lebih baik membuat keributan. Aku akan mengambil kesempatan ini untuk menggunakan kekuatan jiwaku. Untuk menyelidikinya, Aku serahkan keributan ini padamu, Kera iblis bermata tiga. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum. Huff, Raja ini sangat senang melakukan ini. Kera iblis bermata tiga mencibir. Sambil mengelus dagunya, Feng Wuchen melanjutkan, Setelah saya mengetahui lokasi gua darah, Saya akan segera melarikan diri. Tidak akan terlambat untuk kembali setelah beberapa waktu. Itu memang ide yang bagus. Macan tutul liar mengirimkan suaranya, Menyetujui gagasan busuk ini. He he, Kalau begitu sudah beres, Kita tidak bisa menyanyiakan setengah bulan ini. Kera ajaib bermata tiga, Terserah padamu, Cibir Feng Wuchen. Huff, Aku adalah raja kehancuran purba. Kata kera penyihir bermata tiga dengan bangga. Ia kemudian keluar dari Pagoda Sembilan Kosmos. Tubuhnya yang besar berubah menjadi lampu hijau dan terbang menjauh. Boom-boom-boom. Tubuh besarnya mengamuk di seluruh area, Menghancurkan banyak gunung yang mengjulang tinggi dan istana megah. Kemanapun dia lewat, Kekuatan penghancur yang mengerikan menyebabkan banyak anggota klan iblis meninggal secara tragis. Saat kera iblis bermata tiga menyerang ke depan, Ia melambaikan kedua tangannya yang besar dengan panik. Itu seperti kera raksasa yang menjadi gila. Berdengung. Aura energi yang sangat menakutkan tiba-tiba menyapu dengan ganas, Dan kekuatan menakutkan yang tiba-tiba itu langsung mengguncang seluruh ruang iblis. Transformasi pertama tahap sembilan alam ilahi. Energi menakutkan langsung menyebar ke seluruh ruang iblis, Membuat khawatir semua ahli klan iblis. Banyak anggota klan iblis yang ketakutan. Aura kera penyihir bermata tiga. Di istana, wajah Blue Demon sedikit berubah saat dia berkata dengan kaget, Kultivasi binatang ini telah meningkat pesat. Apa yang sedang terjadi? Apa yang dilakukan kera penyihir bermata tiga di ruang iblis? Mo Feng bingung ketika jejak ketakutan melintas di matanya. Kera penyihir bermata tiga. Di istana lain, tiga jiwa klan iblis membuka mata mereka pada saat yang sama dengan ekspresi muram. Binatang buah spurba. Itu adalah kera penyihir bermata tiga. Anggota klan iblis berada dalam keadaan panik. Mengaum. Kera penyihir bermata tiga meraung dengan ganas. Aura menakutkannya bercampur dengan raungan yang memekakkan telinga, Dan kekuatannya luar biasa dan menindas. Berdengung. Kekuatan yang sangat menakutkan dengan ganas menyerang ruang iblis, Menyebabkan gunung dan istana yang mengjulang tinggi runtuh satu demi satu. Retakan besar muncul di tanah. Kera penyihir bermata tiga. Desir. 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 Raungan keras tiba-tiba terdengar, diikuti oleh lebih dari selusin sosok. Mereka adalah Blood Demon, tiga jiwa dari klan iblis, dan pakar top klan iblis lainnya. Mengaum. Merasakan kemunculan Blood Demon dan yang lainnya, Kera penyihir bermata tiga tiba-tiba meraung ke arah mereka. Hembusan angin kencang menyapu, dan aura menakutkannya dipenuhi dengan pencegahan. Binatang ini akan mencapai alam transformasi kedua. Benar sekali, itu pasti batu ember. Blood Demon terkejut. Pemimpin dari tiga jiwa, Mo Tianying, menegur, Kera penyihir bermata tiga, Klan iblis bukanlah tempat bagimu untuk berperilaku kejam. Mengaum. Macan tutur setan gelap. Keluarlah dari sini untuk yang hebat ini. Mengaum. Yang hebat ini akan mencabik-cabikmu. Mengaum. Mengaum. Kera penyihir bermata tiga meraung dengan ganas. Ia sangat marah dan dipenuhi aura pembunuh. Kera penyihir bermata tiga sepenuhnya mengabaikan keberadaan Mo Tianying dan hanya peduli pada raungan. Macan tutur setan gelap. Saat mereka mendengar itu, ekspresi Blood Demon dan yang lainnya berubah drastis. Mereka menjadi sangat ketakutan dan secara naluriah melihat ke kiri dan ke kanan, takut kalau macan tutur gila akan melancarkan serangan diam-diam. Teror macan gila terpatri dalam di hati mereka. Macan tutur setan gelap. Keluar dari sini untukku. Kera penyihir bermata tiga meraung berulang kali, dan bergema di seluruh ruang iblis. Blood Demon yang ketakutan dan yang lainnya tidak merasakan aura macan tutur gila dan diam-diam menghela nafas lega. Di pagoda sembilan kosmos, macan tutur gila tiba-tiba membuka matanya ketika mendengar auman kera penyihir bermata tiga. Apakah orang ini memiliki dendam yang begitu besar terhadap macan tutur gila? Feng Wuchen tercengang dan tidak tahu harus tertawa atau menangis. Aktingnya cukup bagus. Blood Demon dan yang lainnya semuanya ketakutan. Harimau pemakan surga tidak bisa menahan tawa. Ledakan, ledakan, ledakan. Berdengung, berdengung. Macan tutur setan gelap. Keluar dari sini untukku. Kera penyihir bermata tiga mengamuk dan menghancurkan sambil mengaum berulang kali, tampak seolah-olah dia sudah kehilangan akal sehatnya. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada binatang ini, tapi dia sudah kehilangan akal sehatnya. Mengapa kita tidak mengambil kesempatan ini untuk menyingkirkannya? Mo Yun mengerutkan kening. Bahkan jika kita tidak menyingkirkannya, kita harus menghentikannya. Bagaimana klan iblis bisa membiarkan binatang ini berperilaku begitu kejam? Apakah menurut Anda kita tidak dapat menghadapinya meskipun kita bergandengan tangan? Mo Tianying berkata dengan muram dan marah, dan aura pembunuh yang dingin dan menggigit meledak. Wajah Blood Demon berkedut hebat, dan dia segera meraung, itu diserahkan kepada kita. Lakukan, bunuh binatang ini. Kekuatan mengerikan kera penyihir bermata tiga telah mengancam Blood Demon dan yang lainnya. Sekarang ada kesempatan, bagaimana mereka bisa melewatkannya. Berdengung, berdengung. Gelombang energi yang sangat menakutkan meledak. Blood Demon dan ketiga jiwa itu tidak ragu-ragu untuk bergerak dan menyerang kera penyihir bermata tiga dengan ganas. Mengaum. Merasakan bahaya yang mendekat, kera penyihir bermata tiga meraung dengan marah, dan kekuatan liar melonjak dengan liar. Auranya sangat ganas, dan kedua tinjunya menyerang dengan panik. Setiap pukulan dipenuhi dengan kekuatan destruktif. Pertempuran sengit akan segera terjadi. Bocah nakal, ayo cepat. Saya tidak memiliki kekuatan untuk melawan mereka berempat. Kera penyihir bermata tiga meraung marah. Tidak peduli seberapa kuat kera penyihir bermata tiga, ia tidak yakin bisa melawan mereka berempat sendirian. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.